Netizen ungkap gugatan puput ke Dodi Sudrajat hanyalah gimmick disorot. Sebuah kabar mengejutkan dari puput Sudrajat yang ternyata telah melayangkan gugatan cerai kepada Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel. Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum puput dari Supriyadi Law Firm dan rekanan melalui Halim Perdana Kusuma. Puput Sudrajat akan memberikan kuasa kepada pengacaranya pada 11 Maret 2022. Kemudian, Halim Perdana Kusuma mengungkapkan puput menggugat cerai dodi Sudrajat karena sudah ada perselisian di antara keduanya selama beberapa tahun terakhir. Puput Sudrajat juga dikabarkan meminta hak asuh anaknya yang masih berusia di bawah 5 tahun. Kabar mengenai puput Sudrajat melayangkan gugatan cerai dibagikan oleh akun Instagram at viral62.com. Klien kami memutuskan untuk berpisah dengan saudara DS secara baik-baik dengan mengajukan gugatan perceraian yang telah teregister di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2022. Ujar Halim Perdana Kusuma Sebelum kabar pengajuan gugatan cerai ini rame diberitakan, puput Sudrajat beberapa kali memposting foto dengan caption tak biasa. Baru-baru ini, puput lewat akun Instagram at puput100ly memposting foto bersama buah hatinya dengan caption, Punggung punda ini akan selalu ada kuat dan kokoh untuk kenyamanan tempat bersandar kamu anakku. At Aisyah Hilah Maheswari Namun, kemudian netizen melontarkan komentar soal kabar gugatan cerai tersebut, menuai perhatian. Namun, kebanyakan dari mereka menanggapi pedas dan tak percaya hingga menyebutkan kabar tersebut merupakan pengalihan isu. Alah pengalihan isu, abaikan saja Min, fokus kesidangnya gala aja dulu sampai jatuh ke pihak Pak Faisal, tulis komentar dari akun Edzuma Zukiya Wakawa. Yang berhati soft digugat cerai, gimmick muluk buat nutupin bobrok, tulis akun at YTDAGP. Pengen percaya tapi kok karena terlalu banyak drama, jadi kalau real pun masih mikir bener atau enggak. Komentar akun Kimyowimong12 Tapi bisa menguntungkan Pak Haji di persidangan kalau memang bener, masa mau ngasuh cucu kakeknya aja cerai. Tulis komentar dari akun Intan Syamila.